Pada tanggal 17 Maret 1963 siang, langit Bali langsung berubah menjadi gelap. Material vulkanik, berupa aerosol sulfat, terbang hingga 14.400 km. Gemuruh Gunung Agung Hari Ibu, memuntahkan aliran piroklastik, gas panas, abu vulkanik, dan batuan, meluluh lantakan banyak desa di sekitarnya. Sebenarnya, aktivitas utama letusan Gunung Agung, telah terjadi sejak sebulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 18 Februari tahun 1963. Masyarakat sekitar, mendengar dentuman keras, begitu pula kemudian keluar abu panas, dan gas dari kawah setinggi 20.000 meter. Mulai dari sinilah, suhu bumi yang mengalami penurunan hingga tahun 1966. Bahkan The Earth Machine The Science of A Dynamic Planet mencatat, abu belerang dari letusan Gunung Agung, berterbangan hingga, ke seluruh dunia. Salah satunya, di lapisan S-Greenland, sulfur acid terlihat di sana. Korban jiwa pun berjatuhan di sana-sini. Letusan itu menewaskan sedikitnya 1.549 orang. Beberapa media melaporkan, salah satunya dibuletin vulkanologi tahun 1964, sebagai laporan awal letusan Gunung Agung tahun 1963 di Bali. Laporan itu juga menyebutkan, aliran piroklastik yang terjadi, karena gunung meletus itu mencapai indikator VEI, atau Volcanic Explosivity Index tingkat 5, yang menewaskan ribuan nyawa. Tapi tak sampai di sana, hari-hari terus kelabu. Akibat hujan deras yang bercampur abu, menyebabkan, lahar yang meluas menewaskan 200 orang lagi. Sebulan kemudian, pada tanggal 16 Mei letusan yang lebih kecil terjadi lagi, kembali menimbulkan aliran piroklastik, yang menewaskan sekitar 200 orang. Letusan gunung ini, baru berhenti pada tahun 1964. Letusan Gunung Agung setidaknya, telah merenggut sekitar 1900 nyawa. Ini menandai letusan tersebut, sebagai letusan gunung paling mematikan kedelapan, yang terjadi di abad ke-20. Terima kasih telah menonton!